Mohon pencerahannya Ustadz, saya menikah dengan duda tiga anak selama lima tahun terakhir ini Ustadz. Dan sepanjang pernikahan, suami saya itu ternyata keras, egois, tidak setia, tidak pernah menghargai perasaan saya Ustadz. Bahkan karena saking tidak pernah menghargai Ustadz, dia bahkan kerap mengaku kepada teman-temannya sebagai duda. Jadi teman-temannya ini rajin mencadikan jodoh untuknya Ustadz. Saya juga tidak, seperti tidak punya arti dan tidak diperlukan dalam hidup suami, bahkan saya tidak punya kekuatan apa-apa di rumah. Karena semuanya diatur oleh suami, dan di rumah suami ini masih menyimpan barang-barang dan juga foto almarhum istrinya. Tidak ada foto saya sama sekali Ustadz. Jadi saya saat ini memutuskan untuk keluar dari rumah dan pindah, karena saya seperti terusir. Bahkan oleh anak perempuannya yang juga ikut membenci saya, karena katanya saya seperti mengambil ayah dan harta ayahnya begitu Ustadz. Beberapa hari yang lalu saya ingatkan suami tentang kelakuan beliau, ada chat dengan selingkuhannya katanya Ustadz. Kemudian suaminya marah dan mengeluarkan tulisan bahwa di pesan WhatsApp itu. Kalau memang mau cari gara-gara, bukan cari rukun, nanti saya urus surat cerai ya, kalau maunya seperti itu. Lama-lama saya capek dan lelah. Kok HP suami sering dibuka-buka tanpa semangat tahuan izin suami? Itu isi chatnya Ustadz. Nah, apakah kalimat itu Ustadz? Termasuk kalimat talak. Karena dulu saya sempat bersabar selama lima tahun terakhir ini Ustadz. Tapi saya berpikir toh anak-anak beliau juga tidak suka saya, tapi saya jadi patah hati dan patah semangat. Tidak ada keinginan untuk lanjut bertahan Ustadz. Saya sudah tidak kuat menjalani pernikahan, tapi saya memang hanya menunggu suami melakukan talak Ustadz. Mohon pencerahannya. Ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua dan berikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Tentu hal seperti ini sudah sering terjadi dan yang selalu menjadi korban adalah pihak perempuan. Ya, tentu hal ini menjadi pembicaraan yang sudah banyak di kalangan masyarakat kita. Dan yang namanya perempuan memang harus didindungi hak-hak dan hak-haknya secara khusus. Karena mereka adalah makhluk yang tentu dalam beberapa hal, tentu dia dalam posisi lemah. Posisi lemah. Oleh karenanya, Islam memberikan kekuatan kepada kaum wanita untuk menentukan pilihannya. Tentu dengan berbagai macam pertimbangan yang ada, yang mana pertimbangan tersebut masuk dalam maslahat atau mengambil mafsadat yang paling ringan. Ya, karena tidak semua pilihan di dunia ini adalah maslahat. Tetapi banyak pilihan-pilihan hidup kita ini adalah memilih mafsadat yang lebih ringan daripada mafsadat yang lebih berat. Dan itulah yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Jadi, penanya tadi, semoga Allah SWT memberikan jalan keluar dan memberikan kesadaran kepada suami dan keluarga jika hal tersebut sebagaimana yang disampaikan. Maka, pesan kami yang pertama kepada para suami untuk bertakwa kepada Allah SWT. Ini pesan kami kepada seluruh suami untuk bertakwa kepada Allah SWT. Pesan ini, wasiat ini, Nabi SAW sendiri sampaikan di dalam beberapa perkataan beliau. Ya, ittaqullaha fi an-nisa, bertakwalah kepada Allah untuk masalah perempuan. Ya, dan Allah SWT, dan Rasulullah SAW mengatakan, Fa'innakum akhaztumuhunna bi kalimatillah. Ya, fa'innakum akhaztumuhunna bi kalimatillah. Karena, kenapa kita mesti ingatkan para suami? Ya, pertama, dia adalah kepala keluarga. Anda sebagai seorang yang menikah pertama kali, ataupun yang kedua, karena meninggal istri yang pertama, ataupun belum meninggal istri yang pertama, maka nasihat yang harus untuk kita saling ingatkan satu sama lain adalah wasiat ketakwaan. Ya, wasiat ketakwaan. Dan wasiat ketakwaan ini telah Allah sampaikan kepada orang-orang terdahulu, dan kepada orang-orang yang datang belakangan dari umat ini. Anittaqullah, yang bertakwullah kepada Allah SWT, terkhusus kepada para suami. Karena, kalian telah mengambil anak perempuan kaum muslimin dengan kalimat Allah SWT. Kalian telah mengambil mereka dari rumah orang tuanya dengan kalimat Allah. Dan sungguh berat kalimat Allah itu untuk, untuk diucapkan, tetapi begitu mudahnya untuk kita ucapkan. Setelah itu, kita membuat hal yang sepertinya tidak menghargai ucapan, yang bermakna perjanjian dengan Allah SWT. Ya, dan kita telah bebas untuk melakukan apa saja sebagai kepala keluarga, ya, dengan solahiyah. Ya, dengan wewenang kita sebagai seorang suami. Tapi ingat, ya, seluruh itu akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Ketika kita zalim, maka az-zulmu zulmatun yurmal qiyamah. Kezuliman itu adalah kegelapan, di atas kegelapan, yang akan banyak mendapatkan mudarat pada hari kemudian. Dan kezuliman itu adalah sebuah perkara yang akan dipercepat, ya, dipercepat hukumnya, atau akibat dari perubatannya itu di dunia ini. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah SWT. Adapun keputusan seorang istri yang ingin, misalnya, menyudahi hubungan pernikahan ini, maka itu adalah haknya dia, entah lewat talaknya suami, atau lewat talaknya hakim, atau lewat hukum talak yang yang dibahasakan dengan hulu. Ya, yang dibahasakan. Kalau misalnya kita tidak sama sekali, tidak bisa lagi mendapatkan jalan keluar, dan ini barangkali kalau lebih mudah lagi, jika penanya tadi belum memiliki anak dari suami tersebut. Karena kedengaran dari pertanyaannya, konteksnya bahwa anak-anaknya itu adalah dari istri sebelumnya. Jadi, kalau mungkin seperti itu keadaannya, mungkin ada keringanan dalam beberapa hal. Tapi kalau sudah ada anak, makanya juga menjadi perhatian, menjadi catatan penting, karena bagaimanapun, yang akan menjadi korban di ujung-ujungnya adalah perempuan. Ketika perpesaan seperti ini, yang menjadi korban adalah perempuan pada akhirnya. Tapi, insyaAllah, semoga diberikan jalan, agar bisa lebih banyak kebaikan pada hari-hari yang kedepannya. Dan, hukum tadi tentang menulis talak itu, insyaAllah, semoga itu tidak menjadi hukum talak, sampai menjadi hal yang diseriusi. Dia hanya sekedar mengancam. Hanya sekedar mengancam. Kalau mengancam, maka beberapa pendapat dari ulama kita, mengancam untuk mentalak ketika melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, dengan ancaman talak ketika tidak terjadi hal tersebut, maka kebanyakan ulama kita, atau sebagian dari ulama kita, mengatakan bahwa tidak jatuh talaknya, tapi sang suami wajib untuk membayar kafaratul yamin. Wajib membayar denda atau kafarah, kafarah sumpah atau al-yamin. Sebagaimana dalam surah Al-Ma'idah, memberikan makan sepuluh fakir miskin, atau memberi pakaian yang layak kepada sepuluh dari fakir miskin tersebut, atau membebaskan budak, satu orang budak dari kalangan anak cucu Adam, yang tentu sekarang itu tidak ada. Jadi hanya dua pilihan tadi, memberikan makan sepuluh fakir miskin, atau memberikan baju layak pakai kepada sepuluh fakir miskin. Semoga Allah SWT memberikan jalan keluar kepada masalah-masalah keluarga kita, dan menjadikan ini sebagai ladang pahala dalam kita hidup di dunia ini, dan kita sadar, dan harus sadar, bahwa namanya kehidupan dunia adalah kehidupan untuk diuji. Dan kita harus sadar ini. Ketika kita sadar, dan tahu dengan sebenar-benarnya, bahwa dunia ini adalah darul bala, tempat untuk menguji kita, maka yang namanya ujian pasti banyak kesusahan. Ya, kalau ujian yang dipenuhi dengan kemudahan, maka bukanlah tempatnya di dunia ini. Oleh karenanya, dengan ujian tersebut, semakin menyadarkan kita, bahwa dunia ini bukanlah tempat untuk berleha-leha, tempat untuk hidup nyaman, tapi tempat untuk mengisi hari-hari kita, bersiap untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat yang kekal, dan terus menerus tidak ada henti-hentinya bersama dengan kerimboan Allah SWT. Dan itulah ujian, agar kita tidak terlalu terlena, dan tidak terlalu diambil seluruh potensi kita untuk dunia ini. Dan kita lebih banyak untuk berharap, bahawa Allah SWT. Terima kasih.